Nah kita lanjut lagi nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Inertal ini banyak nanya ternyata ya. Tadi sesi break, tadi udah kita sesi curhat sebenarnya. Kita tarik kesini aja pertanyaannya. Ayo pun. Ini Pak, bagaimana kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan dari setiap inner child kita untuk mencapai keesembangan emosional dan psikologis? Nah ini terkait dengan identifikasi ya, terkait juga dengan karakteristik. Makanya kemudian kita sekarang masih harus melihat bagaimana kebutuhan sama keinginan dari inner child. Nah yang perlu kita garis bawahi adalah kita tidak sedang menghabiskan keinginan inner child. Nah tadi contoh Bliswas tadi sangat bagus sekali. Bliswas bilang, kalau sekarang saya membeli sesuatu yang masa kecil saya tidak bisa kebeli. Akhirnya sekarang saya kerja, saya punya uang, saya mau dong beli. Oh masa kecil saya, saya nggak bisa beli itu kok. Nah ini kalau kemudian pertanyaannya adalah, sampai kapan atau berapa banyak barang-barang yang tidak bisa kita beli waktu kecil akan kita beli pada saat kita punya uang? Seberapa banyak? Oh pasti akan banyak. Kalau mungkin cewek melihat berbagai macam boneka, semuanya mau dibeli. Karena tetangga beli ini, ini nggak bisa. Nggak beli mobil-mobilan misal. Berapa banyak? Dulu mobil-mobilan itu kan seneng kan? Waktu kecil kan? Terus tetangga yang kaya. Itu koleksi mobil-mobilan yang dari besi. Itu udah, wuh, kapan dia bisa beli kayak gini? Kemudian robot-robotan. Ya robot-robotan sebelum ada film Transformers, zaman kita kecil, itu sudah bagus kan? Ya bisa nembak, kemudian buka sininya, muter. Kok malah bakal jamu? Iya, bakal jamu itu dulu kan bakal obat itu, Pak. Obat itu kan untuk ngumpulkan orang, itu kan mainannya robot-robot, Pak. Iya, iya, iya. Mobil remote itu kan sudah ada, zaman dulu kan? Nah, kalau kita mau memenuhi keinginan yang dulu belum terpenuhi saat kecil dan sekarang tumbuh menjadi inner child, pertanyaannya adalah seberapa banyak yang mau kita penuhi dan sampai kapan kita memenuhi itu? Ini kan pertanyaannya kan? Iya, iya, iya. Nah, kalau itu kita turutikan nggak bisa-bis. Karena mungkin kan akan banyak sekali, banyak sekali yang masa kecil kita kalau memang kita itu pas-pasan ya, kecuali kalau mereka kecilnya udah kaya, ya udah dapet semua, itu ceritanya lain lah. Tapi kayak Pak Ben tadi cerita ada majalah ya, majalah Hai. Saya dulu juga baca majalah Hai itu di tetangga, karena ya langganan itu tetangga. Senang banget dulu. Itu tetangga baik hati, Pak. Itu tetangga baik hati, karena selalu ngasih itu di tempat ruang depan, gitu. Jadi kita bisa baca itu sesuka kita, gitu. Atau dulu TV kan? Dulu saya, masa kecil saya kan belum punya TV. Saya juga pernah nonton di rumah tetangga. Iya, rame-rame kan? Itu repotnya kan kalau tetangga ngunci pintunya kan? Kecewa gitu. Waduh, nggak bisa nonton TV. Iya, ya. Pak dulu udah ditunggu-tunggu, hari minggu pagi. Jauh-jauh, pas jamnya eh, menutup pintu. Iya. Dulu itu jaman TV, kemudian jaman video VHS. Iya. VHS Betamak, itu kan pendekar Buruk Raja Wali. Oh iya. Nah, itu kan masih kaset video kan? Dia nggak tahu, dia. Nggak tahu. Ruming, saya barusan. Sampai ingtai kan? Itu kan serial kalau tetangganya Tell itu dengan videonya itu, wah itu udah sangat-sangat luar biasa sekali. Sampai kita yang melihat itu, di dalam itu penuh. Jadi kita ngeliat itu dari jendela loh. Iya. Jendela, V. Bayar seribu loh, Pak. Kalau itu gratis di kampung saya. Oh itu bayar seribu? Ada yang bayar seribu ya? Ya ampun. Sampai dari jendela loh. Hanya untuk ngeliat sampai ingtai. Eh, sampai ingtai ya? Iya. Pendekar Pemanah Burung Raja Wali. Kan sekarang di Remak ya, itu muncul lagi ya. Pendekar Pemanah Burung Raja Wali. Wah, itu zaman videonya itu... Keren. Keren. Itu dicari banyak orang itu. Itu kemudian... Di searching. Di searching biar nggak ruming. Iya, iya. Kemudian zaman Voltus ya. Voltus V. Nggak tahu juga Voltus V. Nggak tahu. Voltus itu... Mungkin sekarang itu cikal bakal ya Transformer. Julu itu Voltus. Sudah ada Voltus. Voltus V itu sudah ada. Ya, robot juga. Tapi keren. Jadi kita ingat... Ada bagian-bagian masa kecil kita... Kalau kita pas-pasan... Ya, kayak saya ini pas-pasan. Orang tuanya pas-pasan. Nonton video itu... Nggak punya TV belum ada. Bahkan majalah itu harus ke tangga. Karena... Orang tua tidak langganan majalah konmas. Mahal kan? Iya. Terhitung mahal warna. Majalah warna zaman dulu. Nggak langganan high. Kalau kakek saya itu langganan penyebar semangat. PS. Itu masih ada nggak di... Surabaya kan? Itu Surabaya kan? Kakek saya itu sampai langganan... Yang Surabaya itu penyebar semangat. Yang Jogja itu Joko Lodang. Joko Lodang. Joko Lodang itu sama-sama majalah Jawa. Saya nggak tahu kalau Joko Lodang. Makanya karena di video teman ngopi yang sebelumnya itu ada yang komen. Jangan cuma bisa... Ngomong-ngomong aja tentang... Hono Coroko. Tapi bisa baca... Aksara Jawanya. Eh... Nggak tahu. Nggak tahu. Nantang. Dikira kita ngomong-ngomong gini itu kita... Nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Aksaro Jowo. Kita pun ngomong dagadu gitu. Nggak ngerti Aksaro Jowo. Dikira kita nggak bisa baca... Hono Coroko. Wah dengan segala pangkon. Dengan segala apanya. Sini. Bawa sini. Sini kopi bareng sini. Tapi kembali ke inner cell tadi. Kalau kemudian seperti contohnya Bliswas tadi. Seberapa banyak yang harus kita penuhi? Dan sampai kapan? Hal itu harus kita penuhi. Maka kan pertanyaannya bukan... Identifikasinya bukan tentang keinginannya. Tetapi tentang yang dibutuhkan. Pada saat anak-anak itu. Misalnya kalau hanya robot-robotan. Apakah benar? Dulu waktu kecil itu saya butuh robot-robotan. Kalau yang ditelusuri bagian kebutuhannya. Kebutuhannya. Iya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama kita menyadari bahwa hal itu bukan ketergantungan. Sehingga setiap saat kita ingin membuktikan. Bahwa masa kecilku yang aku nggak bisa beli ini-ini. Sekarang bisa aku beli semua. Jangan sampai menjadi seperti itu. Itu oke. Itu oke. Jadi bukan tentang keinginannya. Kalau bisa kemudian menyadari satu dua seperti tadi itu bagus. Tetapi yang paling mendasar adalah. Yang aku butuhkan saat kecil itu dulu apa. Misalnya gini. Robot-robotan tadilah contoh. Saya orang tua saya nggak bisa beliin robot-robotan. Nah kalau hanya bentuknya robot-robotan. Itu kan keinginan saya kan. Keinginan terhadap satu bentuk mainan. Tapi hal yang paling mendasar dari robot itu apa. Kan rasa senang saya. Nah ketika saya menemukan bahwa kebutuhan saat kecil itu adalah rasa senang. Pertanyaannya adalah haruskah dengan robot? Haruskah dengan robot? Nah robot itu kan hanya sebagai satu sarana. Agar saya merasa senang. Nah robot ini keinginan. Nah kebutuhannya adalah rasa senang. Rasa senang saya. Pada saat saya ingin senang pada saat. Butuh senang. Saya ingin robot. Saat itu. Karena saya melihat robot di tetangga. Jadi men-trigger. Oh saya pengen itu. Iya betul. Jadi kalau korelasinya dengan briswas tadi. yang kita cari adalah bukan bagaimana cara saya memuaskan kesenangan saya. Kalau saya memuaskan keinginan saya untuk senang. Maka yang akan saya lihat adalah wujud. Beli robot. Beli mobil. Iya kayak tadi temannya beli swas ya Pak. Maksudnya udah umur sekian. Terus dia ingin membeli itu dengan alasan ya. Pengen membalas. Oh kemarin saya nggak bisa beli. Karena udah punya uang. Saya beli nih. Tujuannya padahal ya sama kan. Ingin menghadirkan rasa senang itu tadi Pak. Nah tapi kalau yang kita kemudian kita menemukan. Inti dasarnya adalah kebutuhan saya senang. Saya kecil. Kan tidak harus dengan robot. Iya ya. Bisa diganti dengan apapun Pak ya. Bisa diganti dengan apapun. Dan bisa didamaikan. Bisa didamaikan. Artinya kita harus berbicara kepada inner jail kita. Eh sebetulnya yang bikin kamu senang apa sih? Kan aku tidak harus beli barang-barang yang waktu kecil dulu nggak bisa aku beli. Iya itu bisa. Kemudian kan kita damaikan kan. Nah kalau menurut kamu sekarang apa yang bisa membuat kamu senang dengan tidak membeli itu? Bisa nggak? Ada nggak yang lain? Atau ini loh gambarnya sekarang yang bisa aku berikan sama kamu. Jadi tidak tentang barang yang berwujud yang menyebabkan pada saat saya kecil itu senang. Nah itu tadi kan kalau itu pertanyaannya seberapa banyak? Oh pasti banyak sekali. Sebenarnya kalau itu dia anggap sebagai sebuah kebutuhan, beli satu atau dua aja sebenarnya udah cukup. Iya, iya. Kalau tidak terjebak, beli satu dua cukup. Beli satu dua satu bulan ini Pak. Di bulan depan beli satu. Satu dua dua. Akhirnya satu lemari sendiri ya. Satu kamar sendiri. Satu kamar. Jadi koleksi itu. Nah itu yang besar usir. Satu dua kan puas. Terus ini kan satu dua lagi. Maksudnya mau menunggu kebahagiaan yang tertunda gitu. Iya, iya. Tapi kan ini tadi kan. Kalau kita merasa itu kebahagiaan yang tertunda, mau sampai kapan? Energi kita. Ya, makanya kalau memang bisa seperti beli suas tadi, hanya satu dua atau tiga. Kadang-kadang gitu. Kalau ini, misalnya gini. Ini kita perlu sedikit ya. Kita perlu sedikit. Misalnya kecewa. Misalnya ya. Misalnya kecewa. Misalnya ada pasangan yang kecewa dengan pasangannya. Kemudian untuk mengobati kecewa itu, diselingkuhilah misalnya. Iya, iya. Kemudian untuk mengobati kecewa ini, enggak ada jalan lain, misalnya. Kecuali dia selingkuh juga. Walaupun ini tidak dibenarkan ya. Karena membalas api dengan api. Tetapi apabila itu menyembuhkan lukanya. Kita lihat dari sisi yang lain. Apabila itu menyembuhkan lukanya dan itu caranya dia untuk berdamai. Setelah itu oke. Misalnya enggak lanjutin lagi. Sudah puas. Sudah bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Ya mau ngapalagi. Kalau itu yang membuat dia berdamai sama lukanya. Iya. Iya. Kalau itu membuat dia berdamai sama lukanya. Tetapi kalau datang ke... Tidak bablas ya Pak? Iya, iya, iya. Dan diulangi lagi. Tidak bablas bukan. Maksudnya, Sudah sembuh. Eh, kok enak yang ini? Yaudah bablas. Kalau datang ke konsultan, Tidak mungkin disarankan itu kan. Oh, saya dikhianati oleh suami saya. Yaudah. Dkhianati lagi. Konsultannya masalah ngomong gitu kan. Tidak juga kan. Tidak bijak dong. Coba konsulnya sama saya aja. Mau saya bantu cariin. Tapi kan ada... Maksudnya gini. Ada orang-orang yang hanya bisa berdamai dengan cara-cara istrim. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Tetapi ada orang-orang yang bisa berdamai hanya dengan cara-cara istrim. Dan menurut sudut pandang Bapak, itu sebenarnya oke gitu. Sebenarnya oke. Tergantung karakteristik ya. Tergantung karakteristik orang ya. Orang lain ya ekstrim. Masa dia harus selingkuh untuk sembuh? Tapi is it oke ya? Iya. Karena itu karakteristik. Ada yang cukup hanya memaafkan. Ada. Dan tidak harus seperti itu. Ada. Ada yang cukup marah-marah dulu. Yang penting saya makin-makin. Abis itu saya maafin kok. Tapi saya makin-makin dulu. Atau ada yang dengan bakar rumahnya sendiri. Bisa. Iya kan? Masa malah dengan cara yang lebih ekstrim lagi. Masa biaya ya. Setiap BN bilang. Itu kan. Kok kamu enggak cekin? Tak transfer kemangnya. Bener Pak. Ekstrim. Wah itu jangan-jangan pembunuh berdarah dingin. Begitu cekin pulang udah disediakan kopi. Ya ini mas Yanja. Kamu capek kan? Kayaknya kamu lelah banget. Minum kopi anget dulu ya. Kan capek dong. Begitu ini enggak sadar si Yanja. Pembunuh berdarah dingin. Tapi ini yang mesti harus kita waspadai. Harus kita perhatikan. Kan harus kita waspadai. Jangan sampai Terlarut. Kayak tadi kalau hanya satu, dua, tiga beli sesuatu yang enggak bisa kita beli masa kecil ya oke. Tapi kemudian kalau itu jadi satu lemari. Jadi satu kamar tersendiri untuk itu. Ini sama saja kita mengikuti ego yang enggak ada ujungnya. Sampai kapan dan seberapa banyak. Jadi apa keinginan masa kecil itu hanya jadi pembenaran dia saat itu. Hari jadi pembenaran. Dan repotnya itu barang-barang yang tidak fungsional. Sudah pasti enggak fungsional. Ini Pak Ben. Karena mungkin jadi gini ya Pak ya. Waktu kita kecil kan kita belum bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Mungkin kalau misalnya anggaplah mobil-mobilan. Sebenarnya beli satu cukup kan kalau hanya untuk main. Tapi kan namanya kita masih kecil kan. Kita pengennya beli banyak. Tapi mungkin orang tua terbatas. Akhirnya terpendamlah keinginan itu. Pada saat besar. Oh punya. Udah punya gaji nih. Udah beli yang banyak gitu kan. Nah tanpa kita sadarikan waktu si kecil ini kan belum bisa membedakan kan Pak. Iya. Ya dia enggak bisa membedakan. Yang dia tahu kan senang. Iya. Nah artinya bahwa dia tidak bisa membedakan barang. Barang apapun itu enggak jadi masalah. Sebetulnya. Yang jadi perhatiannya adalah rasa senangnya ini muncul. Nah karena dia tidak bisa membedakan maka rasa senang ini dianggap itu berasal dari benda tertentu. Barang tertentu. Karena memang belum bisa bedain. Jadi apa yang membuat kita rasa senang? Mari kita telusuri. Tapi bukan memilih karakteristik yang ekstrim tadi ya. Kadang-kadang muncul sih Pak. Iya itu untuk kasus-kasus tertentu. Iya boleh boleh boleh. Oke lah. Artinya kita jangan apa ya. Ya jangan menghakimi lah kalau kita melihat harus seperti itu. Kita enggak pernah tahu. Iya 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 iya. Dari luar itu kita enggak bisa melihat hal itu. Apapun tindakan atau keputusan yang dilakukan seseorang. Sama sekali kita pihak luar itu enggak bisa menilai. Kenapa kok dia melakukan ini? Kenapa kok dia melakukan ini? Nah kalau kita menjadi netizen Indonesia udah pasti lebih pintar daripada yang melakukan. Iya iya udah pasti Pak. Dia pasti tahu. Wah dia itu kayak gini-gini. Wah dia itu kayak gini. Lebih tahu dari yang melakukan. Iya iya. Contohnya sedikit lah walaupun ini keluar dari inner peace. Asam sulfat dan asam folat. Nah itu dia. Ini kan sekarang di besar-besar kan kan? Keliru menyebut asam folat itu menjadi asam sulfat. Nah kalau saya ya kalau saya melihat sama-sama fatnya, sama-sama adaannya, apakah tidak wajar orang hanya keselip mau bilang folat menjadi sulfat. Ya walaupun definisinya apa maknanya jadi jauh, tapi karena memang bapak-bapak ya. Iya iya. Ya kan kalau bapak-bapak mana tahu kecuali ibu-ibu. Ya misalnya, oh waktu mungkin hamil, pernah disarankan dokter jadi mengenal, pernah mungkin ya minimal adalah pengetahuan tentang itu. Kalau bapak-bapak kayaknya juga memang gak familiar sama. Nah kalau jauh V misalnya, yang harus disebut itu adalah asam folat gitu kan. Kemudian jauh banget. Kalau folat dan sulfat masih, masih sleep lidah masih ini lah. Iya kepleset, kepleset itu masih oke. Kalau kemudian yang disebut itu jauh misalnya. Gak ada F-nya, gak ada LAT-nya, apa contohnya. Asam amino. Asam amino itu misalnya, itu kan jauh banget. Ini kan enggak. Dan siapapun itu kan bisa mengalami sleep lidah ya. Ya contohnya dokternya bunda. Iya Pak. Dokter saya kan bikin saya kaget kan. Saya lagi ke UGD, kan dibilang, ibu kena cerebra palsi. Saya kaget kan. Cerebra palsi itu kan penyakit yang dari lahir gitu. Saya sampai searching dulu, apa hubungannya ini sama saya gitu, tanda-tanda juga enggak ada. Nah, bukan cuma satu dokter yang salah bilang itu. Jadi sampai dua dokter yang berbeda itu mengatakan bahwa saya kena cerebra palsi. Pada sebenarnya bell palsi. Nah, cerebra palsi dan bell palsi. Bell palsi. Deket ya? Deket pengucapannya, Pak. Tapi kan apa namanya, maknanya jauh. Iya, iya, iya. Nah, bunda memahami itu ya mungkin salah pengucapan aja. Tapi karena identifikasinya menurut bunda-bunda enggak kena itu akhirnya ya bunda bisa terima. Ya dokter aja artinya bisa salah. Iya, iya. Orang yang bergelut tiap hari dengan, ah, itu enggak salah. Nah, apalagi yang cuma, yang bukan ucapan itu sehari-hari kan. Seperti asam folat, asam surfat itu. Iya, dan itupun istilahnya yang di, yang di, yang di nyirin itu salah satu calon kan. Iya. Jangan kan itu, saya juga salah nyebut Austria menjadi Australia. Pada saat bikin konten, kan. Saya lupa bikin konten apa, saya lagi ngomongin tentang Austria. Kemudian saya menyebutnya Australia. Itu saja lama yang nyinyir itu. Netizen, Pak. Biarkan mereka. Enggak bisa. Enggak bisa membedakan antara Austria dan Australia. Padahal dia belum pernah kesono, Pak. Padahal belum pernah. Iya, belum pernah. Nah, kecuali kalau pesanya mau menyebut Austria, itu menjadi Cina misalnya. Nah, jauh. Amerika. Kan jauh kan, ini Austria-Australia. Slip, wah, slip. Itu karena pengaruh kamera kan bisa. Pengaruh lighting juga bisa itu. Kalau dokternya tadi, Bell Papsi sama? Seberal Papsi. Seberal Papsi. Mirip lah. Menolik yang senyibunya Bell Poy. Makanya saya enggak nyinyir, Pak Ben. Kalau bunda malah dikatakan, ibu ini penyakitnya adalah Bell Poy. Bunda malah, lo kok dokter tahu? Bunda tahu yang Bell Poy. Berarti dokternya saya benarkan. Iya, iya. Ini kan Bell Poy, dok. Bunda, dokter kok tahu kalau inner chat saya suka Bell Poy? Jadi malu. Kasih emotnya tertemukan. Ayo kita serubut kopi supaya enggak jadi Bell Poy. Iya, iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.